Sebelum dilakukan eksekusi, ternyata peran dan penempatan tersangka ini sudah disiapkan sedia kala. Yaitu, tersangka DF itu sudah diposisikan di dalam kamar apartemen sebelum korban dan tersangka EL masuk ke dalam. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah berawal dari dilakukannya pemukulan menggunakan batuk kepada korban, penusukan menggunakan alat gunting oleh pelaku kepada korban, kemudian dilakukan mutilasi. Sebelum dilakukan mutilasi, disitu juga ada perdebatan sehingga terjadilah eksekusi korban meninggal dunia. Disitu menggambarkan bahwa rangkaian-rangkaian setelah dilakukan eksekusi, para pelaku ini melakukan pengambilan properti milik korban. Ada dua properti milik korban, yang pertama adalah properti yang digunakan korban pada saat di TKP, perhiasan, kemudian jam, dobek, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari pengambilan uang yang ada di ATM, kemudian yang ada di kredit kart, sehingga dilakukan pembelian secara online barang-barang yang sudah disajikan tadi. Mulai dari logam mulia ditukarkan menjadi kendaraan bermotor roda 2, dan seterusnya. Kemudian di tahap ketiga ini juga, disini tahap untuk menghilangkan barang bukti yang ada dengan menyiapkan koper, memasukkan ke dalam dua koper dan satu ransel, kemudian membelikan parang, kemudian membelikan gergaji, dan seterusnya. Kami penyidik menjelaskan ada empat TKP besar disini. Pertama adalah TKP perencanaan yang merupakan kos-kosan milik kedua tersangka di daerah Depok. TKP kedua adalah TKP pelaksanaan, yaitu di salah satu apartemen di Pasar Baru, di tempat ini. Disinilah tempat dilakukan eksekusi. TKP ketiga dan keempat merupakan TKP pasca pelaksanaan, yaitu salah satu apartemen di Kalibata, disitu untuk mempakaji jenazah yang dimutilasi, dipotong, ditempatkan sementara di TKP apartemen di salah satu Kalibata. Kemudian yang terakhir adalah TKP perumahan yang dikontrak oleh kedua tersangka di daerah Depok. Terima kasih telah menonton!